Rakor yang dilakukan oleh Kelurahan Olo ini merupakan salah satu program dari pemerintah untuk menyusun kinerja pemerintahan kota Padang khususnya di kawasan dan di Kelurahan Olo. Dalam rakor yang dilakukan dihadiri dari perwakilan masyarakat Olo dan juga dari pihak Kelurahan Olo bagaimana kedepannya dapat selalu bersinergi dalam melaksanakan tugas yang telah ada. Tujuan rakor ini guna menginput forum masyarakat yang ada di Kelurahan Olo agar usulan dari masyarakat untuk saran-saran bagi kepentingan masyarakat. Sehingga data-data yang telah diinput dari masyarakat dapat dilaksanakan di tahun 2021. Saran-saran yang berguna bagi masyarakat seperti Drainase, Rehapkan terpemudah juga jalan-jalan yang telah didata oleh RT yang ada di Kelurahan Olo. Sehingga dengan adanya rakor yang dilakukan dapat dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga dapat terrealisasi bagi kepentingan masyarakat. Agar bisa dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Bank ini adalah rapat fundasi pembangunan di Kelurahan Olo yang mana pada hari ini disanakan 12 Februari 2020 dengan nasar itu gunanya dalam menghimpun atau forum dari setiap masyarakat baik lembaga dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan ini untuk mengadakan rapat fundasi pada hari ini. Dengan sebelum ini juga kami telah mengirim berbentuk mengadakan rembuk warga di RW semasing untuk menghimpun data yang akan disanakan tentang usulan-usulan dari masyarakat tersebut baik itu berupa serana-perserana dan pembelayaan masyarakat. Jadi dalam ini rekormat ini berdasarkan landasan hukum yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 dengan sitim percanaan tingkat nasional. Jadi dalam ini ditindaklanjir di Kota Padang dan diteruskan pada tingkat pelurahan masyarakat yang ada di Kota Padang dari 140 pelurahan ini. Jadi pada kesempatan ini kami telah menghimpun data-data tersebut dari impuniti maka pada hari ditentukan mana yang akan ditentukan dari skala politis yang akan disanakan untuk tahun 2021. Dari Padang Budi Chandra, AINIUS melaporkan. Dari Padang Budi Chandra, AINIUS melaporkan.